Yang bisa dilakukan penasihat hanyalah setuju. Keinginan Hakim Distrik untuk mendapatkan perak telah mengalahkan ketakutannya terhadap benteng angin hitam, jadi dia tidak bisa membujuknya sebaliknya. Dan, kubu Blackwin mungkin tidak akan cukup berani untuk membunuh seorang pejabat dan pemberontak secara terbuka. Aura Hakim Distrik yang gemuk itu tiba-tiba menghilang. Dia berkata dengan lembut, bukannya aku membunuhnya. Penguasa benteng angin hitam tidak perlu membuat masalah bagiku, kan? Penasihat itu memutar-mutar kumisnya. Dia mungkin tidak akan melakukannya, tapi untuk berjaga-jaga. Mintalah bala bantuan pada adikmu dan minta Prefek mengirim bala bantuan. Hakim Distrik yang gemuk berkata, Ya, dia mungkin Prefek, tapi dia juga saudara iparku. Kita semua adalah keluarga. Selama dia mengirimkan penjaga Hawku Wolf, kita tidak perlu takut pada siapapun. Meskipun dia gemuk, adik perempuannya ternyata secantik bunga. Prefek menyukainya dan menganggapnya sebagai selir, jadi dia sangat disayangi. Statusnya pun naik, jadi dia memohon pada adiknya untuk memberinya bantal bicara agar dia bisa mendapatkan posisi. Namun, Prefek tidak menyukainya, jadi dia dengan santai mengirimnya ke kota Kingyang yang terpencil untuk menjadi Hakim Distrik. Hal ini tidak hanya menghalanginya untuk menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain, tetapi juga menjauhkannya dari saudara perempuannya. Itu pada dasarnya membunuh dua burung dengan satu batu. Penasihat itu berpikir, bagaimana penjaga Hawku Wolf bisa dikirim dengan begitu mudah. Menemukan penjaga yang layak di tanah milik Prefek saja sudah cukup. Lalu bagaimana dengan Lee King San? Hakim Distrik yang gemuk itu memikirkannya dan berkata, dia adalah penyelamatku, apapun yang terjadi. Saat aku melihatnya, berikan dia sejumlah perak dan kirim dia ke tempat lain. Prefektur Clear River begitu besar, jadi kemana dia tidak bisa pergi. Di desa Drown Reigns, Huang Binghu menerima kabar tersebut. Awalnya, dia terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Sejak dia meminum alkohol spiritual, penampilan sakitnya telah lenyap. Dia menjadi cerah dan penuh kehidupan. Seni bela dirinya tidak hanya pulih, tetapi bahkan meningkat secara drastis. Kepala Pemburu, bukankah dia akan membuat masalah bagi desa Drown Reigns dengan menyinggung benteng Black Queen seperti ini? Dia membawa busur Stoney Splitter milikmu. Anda seharusnya tidak memberikannya sejak awal, dan dia sudah hilang. Dia mungkin sudah melarikan diri. Xiao Hei tidak puas. Hari itu di pasar, dia memakan kepalan tangan Li Qingxian. Meskipun dia tidak berani membalas, dia masih memiliki sedikit kebencian. Awalnya, dia adalah pemimpin generasi muda di desa, tetapi ketika Li Qingxian datang, dia benar-benar dibayangi. Sekarang dia menjadi pusat perhatian, hatinya dipenuhi rasa cemburu. Huang Binghu berkata, jika benteng angin hitam datang mengetuk pintu kami, kami akan menerima metode apapun yang mereka miliki. Namun, dia tidak akan lari, apalagi datang kepada kami untuk meminta perlindungan. Saya hanya seekor harimau yang sakit, tapi dia adalah harimau sejati yang turun dari gunung. Oleh karena itu, nama, menurun harimau gunung, menjadi julukan pertama Li Qingxian. Ketika kepala puluhan bandit gunung angin hitam digantung di atas tembok kota, nama Li Qingxian semakin menyebar. Kepingan salju besar melayang turun dari langit. Di tengah malam, bayangan hitam meluncur ke atas tembok kota dan menjatuhkan kepala bos ketiga. Kemudian, dia mendesak kudanya untuk berlari kembali ke benteng angin hitam, membawanya ke kepala benteng, Siong Siang Wu. Siong Siang Wu sama seperti nama panggilannya. Tidak hanya tingginya yang tidak normal, rambutnya juga tebal dan hitam. Dari jauh, dia tampak seperti beruang raksasa. Sekali pandang, terlihat jelas bahwa orang ini dilahirkan dengan kekuatan yang besar. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Terlepas dari apakah itu bos di kedua sisi atau bandit di sekitarnya, tidak ada yang berani bersuara. Ledakan. Telapak tangannya yang besar seperti beruang terbanting ke bawah, dan kepalanya, serta meja kayu rosewood yang tebal, hancur berkeping-keping. Ini adalah nasib orang yang tidak kompeten. Ini juga nasib mereka yang berani memprovokasiku. Potongan kayu melesat ke segala arah. Bandit-bandit di dekatnya semuanya tertusuk di wajahnya, tetapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara atau bergerak. Bos kedua melambaikan kipasnya dan berdiri. Dia adalah seorang pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana. Bahkan saat ini, dia masih mengenakan jubah panjang, yang menunjukkan seberapa dalam kekuatan batinnya. Ketua, bos ketiga terluka parah akibat serangan diam-diam dengan busur pemecah batu. Itu sebabnya dia tidak bisa mengalahkan bocah itu. Busur pemecah batu, Huang Binghu, jejak kewaspadaan muncul di mata Siong Siang Wu. Bukankah dia sakit parah? Aku dengar dia sudah pulih. Alis Siong Siang Wu berkerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di puncak Bai Lao, Yang Jun berkata, kamu masih belum menemukannya. Kemarahan memutar wajah tampannya. Dia selalu menjadi orang yang tidak berguna, jadi dia tidak memiliki banyak kesabaran. Tuan Muda, saya mendengar kabar baru-baru ini. Kata Cida. Huang Binghu dari desa Rains yang ditarik telah pulih. Bagaimana dengan itu? Yang Jun berkata dengan tidak sabar. Cida diam-diam mengutupnya karena menjadi idiot. Saya dengar penyakitnya kronis, dan hanya roh ginseng yang bisa menyembuhkannya. Mata Yang Jun berbinar, dia hanya ingin segera pergi ke desa Drown Rains dan menanyakannya. Namun, dia tidak gila. Dengan wajah cemberut, dia berkata, Panggil ayahku. Roh ginseng tidak mudah dicerna. Bahkan jika dia memakannya, dia harus memuntahkannya. Di tengah keributan, tidak ada yang menyadari bahwa bagian belakang rumah Li Qingshan telah digali. Stockless porselen berisi tulang putih telah menghilang. Salju turun, dan air kolam menjadi semakin dingin menusuk tulang. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda kedinginan. Li Qingshan merangkak keluar dari air kolam, bibirnya membiru. Dia berbaring di sebidang rumput layu dan memandangi langit kelabu di atas air terjun putih. Nafas yang dihembuskannya berubah menjadi kabut putih. Jenis budidaya ini praktis merenggut nyawa seseorang, tetapi Li Qingshan bersikeras memeras semua kisajatinya sebelum dia bersedia keluar dari kolam untuk beristirahat. Hanya setelah meminum seteguk anggur roh, tubuhnya kembali hangat, dan trukinya yang kelelahan mulai melonjak lagi. Seekor binatang buas sedang dipanggang di atas api unggun, mengeluarkan aroma yang kental. N kecil sedang berjongkok di samping seperti ahli pemanggang profesional. Dia memutar garpu kayu dan menaburkan bumbu yang dibawanya dari rumah di atas daging. Dia benar-benar fokus. Ketika dia melihat Li Qingshan keluar, dia melambaikan pisau berburunya dan memotong sepotong besar daging. Dia mengangkatnya dan membawanya ke mulut Li Qingshan. Hanya ketika dia melihat Li Qingshan melahap dagingnya barulah dia mengungkapkan senyuman. Li Qingshan makan sampai mulutnya berlumuran minyak. Dia tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah kamu tidak takut api? N kecil takut pada sinar matahari dan juga takut pada api. Ada banyak batasan mengenai apa yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin dia berjongkok di samping api begitu saja. Meski hari ini mendung, N kecil sering bersembunyi di balik lempengan kayu belalang dan menolak keluar. N kecil ragu-ragu dan tidak bisa menjawab. Li Qingshan tersenyum dan berkata, apakah kamu mempelajari kekuatan supernatural dari Brotter Ox? Tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu darinya. Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? N kecil ragu-ragu sejenak, lalu dia mengeluarkan toples porselen dari semak-semak dengan susah payah. Li Qingshan membuka tutupnya dan bau darah menyerang lubang hidungnya. Ada kerangka putih kecil di dalamnya, berlumuran darah merah cerah. Dua warna, merah dan putih, sangat mencolok dan cerah. Mereka dipenuhi dengan perasaan jahat dan berdarah. Li Qingshan mengerutkan kening. Apa ini? N kecil seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Oksen tiba-tiba muncul dan mengucapkan lima kata. Ini juga merupakan kekuatan supernatural. Hantu Yin tidak memiliki tubuh fisik. Meskipun mereka terlihat bebas dan dapat menghindari mata dan telinga orang normal, ketika mereka berkultivasi, mereka secara alami cacat. Selain itu, mereka takut pada api dan cahaya. Mereka dikendalikan oleh banyak orang. Mantra 42. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam, bodhisattva tulang putih, ini jalan iblis lagi. Meskipun dia tidak mengetahui seberapa tinggi seorang biksu Buddha yang akan menjadi bodhisattva, dia tahu bahwa ini mungkin adalah kekuatan supernatural yang jauh di luar imajinasinya. Li Qingshan berkata dengan ekspresi serius, saya khawatir kekuatan supernatural ini tidak mudah untuk dikembangkan. Oksen berkata, ya, kekuatan supernatural semacam ini melibatkan penciptaan hidup dan mati. Tidak hanya membutuhkan jiwa kultifator yang sangat berbakat, tetapi juga membutuhkan darah makhluk hidup yang akan mati sebagai pengorbanan, menahan pembakaran darah dan ki untuk mendapatkan ki dalam jumlah besar. Tapi saat ini, kami hanya menggunakan darah binatang untuk menambah jumlahnya. Hal terbaik untuk dimurnikan adalah darah manusia secara alami, terutama bagi seniman bela diri dengan ki dan ki yang kuat. Ki hati Li Qingshan bergetar, tidak peduli siapa yang mendengar metode kultifasi semacam ini, mereka hanya bisa menganggapnya sebagai metode jahat atau jalan iblis. Dan tidak peduli legenda atau cerita apapun, mereka yang menggunakan kehidupan manusia untuk berkultifasi semuanya adalah penjahat, dan pada akhirnya, mereka semua meninggal dengan kematian yang mengerikan. Dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu ingin mengolah ini? En kecil sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, kebijaksanaan spiritualnya perlahan-lahan terbangun, dia juga tahu bahwa ini adalah jalan iblis yang sangat jahat. Oksen berkata, tentu saja untuk membantumu, heh, mungkinkah ini sutra hati pengendali hantu tingkat atas? Seluruh tubuh Li Qingshan gemetar, tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata celaan apapun, dia menundukkan kepalanya dan hanya bisa tersenyum pahit, sepertinya kita semua mengikuti Tuhan yang salah, kita ditakdirkan untuk berjalan di jalan iblis ini sampai akhir. Akhir. Baru kemudian Little N menjadi tenang, dia tersenyum malu-malu. Seekor rusa sika berlari melintasi hutan, berusaha menghindari angin dingin yang mengikutinya seperti bayangan. Namun pada akhirnya tenggorokannya digorok oleh pisau berburu. Sebelum darahnya berceceran ke tanah, ia ditangkap oleh toples porselen. Begitu darah panas jatuh ke dalam toples, angin dingin menggulung kerangka yang berlumuran darah dan membuatnya terbang. Tulang putih duduk bersila, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Ada perasaan misterius campuran antara kekudusan dan kejahatan. Jika ada biksu terkemuka di sini, dia mungkin bisa memahami esensi agama Buddha dan Taoisme, siklus hidup dan mati. Li Qingshan hanya bisa menyaksikan N kecil menempelkan dirinya pada tulang putih dan memurnikan energi darahnya. Energi darah naik seperti bunga api darah. N kecil mengerutkan kening. Jiwanya gemetar saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Sebagian besar seni dewa jalur iblis mengambil jalan pintas, tapi jalan pintas juga berbahaya. Seseorang harus membayar harga yang sangat mahal dan mengambil risiko yang sangat besar. Rasa sakit karena jiwanya terbakar oleh energi darah bahkan lebih buruk daripada tubuhnya terbakar oleh api. Seseorang harus mengandalkan kemauan yang besar untuk menjaga kewarasannya. Mengolah kekuatan supernatural bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Li Qingshan mengepalkan tangannya rat-rat. Dia merasa seolah ada bola api yang menyala di dalam hatinya, panas yang tak tertahankan. Rasa sakit yang diderita Little N di sisi which mungkin tidak sampai seperseratus dari apa yang dia alami sekarang. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Okshen berkata, Ini bukan hanya untukmu. Kamu punya sesuatu yang ingin kamu lakukan, keinginan yang ingin kamu penuhi. Dia juga sama. Ini adalah kebebasannya. Keinginannya. Iya, keinginannya adalah membantumu. Okshen tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya yang jenaka. Tetapi ketika dia melihat Li Qingshan tidak tersenyum, dia menahan senyumnya. Tahukah kamu, ketika saya menyetujui iblis kecil ini, dia sangat bahagia. Dan sekarang dia juga sangat bahagia. Selama dia bisa memenuhi keinginanku, dia tidak akan menyesal apapun yang dia lakukan. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Setelah sekian lama, energi darah dimurnikan sepenuhnya dan menyatu ke dalam tulang putih. Lapisan tipis berwarna merah tua muncul di tulang putih. Li Qingshan mengeluarkan roh ginseng dan setetes cairan ginseng. Dia meletakkannya di antara alis Little N. N kecil memejamkan mata dan tertidur lelap. Li Qingshan berbalik dan melompat ke kolam yang dingin sekali lagi. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa menenangkan hatinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. 10 ribu gunung tertutup salju. Li Qingshan pergi ke air setiap hari untuk bercocok tanam. Hampir setiap hari, tubuhnya penuh luka sebelum kembali bangkit. Jika bukan karena fisiknya yang luar biasa dan makanan terus-menerus dari anggur roh, tubuhnya pasti sudah lama roboh. N kecil terus-menerus berburu binatang buas. Awalnya, dia hanya menggunakan darah herbivora kecil seperti kelinci dan rusak untuk bercocok tanam. Kemudian, dia menggunakan darah karnivora seperti harimau dan macan tutul yang penuh energi darah dan niat membunuh untuk mengolahnya. Keduanya tampak sedang berkompetisi. Mereka berlatih dengan sekuat tenaga. Rasa anggur roh yang terbuat dari roh ginseng juga menjadi semakin samar. Hingga sebulan kemudian, air terjun masih menderu-deru dan pusaran air di kolam masih berputar-putar. Di tengah pusaran air, samar-samar terlihat sosok seseorang menari di dalam air. Melawan arus deras yang tak terbatas, seolah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, Li Qingshan menggunakan tinju kekuatan besar iblis sapi di dalam air. Setiap gerakan dan wujudnya sama seperti saat dia di darat. Dia tidak kehilangan wujudnya sama sekali, melainkan dipenuhi dengan kekuatan yang besar. Setan sapi menginjak kukunya menstabilkan tubuhnya. Iblis kerbau menempa persembunyiannya memblokir arus deras, dan iblis kerbau menancapkan tanduknya menyerang pusaran air. Qi aslinya juga berputar seperti pusaran air, membentuk topan kecil. Qi yang sebenarnya mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya dengan kecepatan yang semakin meningkat. Air kolam melonjak, 10 kali lebih bergejolak dari biasanya. Li Qingshan meninju. Ledakan. Seperti guntur yang meledak di dalam air, aura menakutkan datang dari dalam air, mengejutkan banyak burung dan binatang. Jantung N kecil berdetak kencang. Seolah-olah ada binatang buas yang menakutkan telah dilepaskan, jauh lebih kuat daripada serigala, harimau, dan macan tutul. Dia menatap permukaan air, airnya sudah tenang, dan pusaran air yang berputar telah benar-benar menghilang. Senyuman muncul di mata sapi hijau itu. Sesosok tubuh tinggi melompat keluar dari kolam yang dalam dan mendarat di atas batu. Tubuh Li Qingshan yang berwarna perunggu sekuat lembu, seolah diukir dari batu. Setiap otot dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tinjunya menghantam batu di bawah kakinya. Ledakan, kedengarannya tidak seperti daging yang menabrak batu, tetapi lebih seperti batu yang menabrak batu lainnya. Setelah hening beberapa saat, kaca-kaca, batuan besar yang telah dipoles oleh air kolam selama bertahun-tahun retak, dan akhirnya pecah. Sebelum batunya pecah, Li Qingshan sudah melompat ke tepi kolam. Melihat tangannya, dia bergumam, inikah kekuatan seekor lembu. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah terlahir kembali. Jika dia bertemu ahli kelas 3 seperti bos ketiga lagi, dia hanya membutuhkan satu tangan untuk menghancurkannya sampai mati, dan dia tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Oksen berkata, kamu akhirnya mempelajari dasar-dasarnya. Li Qingshan mengambil busur pemecah batu dan menggambarnya seperti bulan sabit. Busur logam yang awalnya keras kini selembut busur kayu biasa. Dentingan, 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 Li Qingshan memetik tali busur itu lagi dan lagi. Dia sebenarnya menggunakan teknik panah cepat dengan busur tiga pikul. Dengan rangkaian tembakan ini, tali busurnya meledak. Suara getarnya seakan membelah udara. Li Qingshan merasa dia masih memiliki sisa tenaga, jadi dia tidak berhenti. Dengan suara gemuruh yang besar, dia melesat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, kekuatan, kekuatan tanpa akhir. Seolah-olah selama dia menginginkannya, dia bisa melakukan apa saja dan mengalahkan semua musuh. Sekarang ini adalah perasaan kemampuan supranatural. Itu bukan milik seni bela diri manapun di dunia fana. N kecil memperhatikan dari satu sisi. Dia dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya. N kecil, saatnya meninggalkan gunung. Li Qingshan mengambil toples porselen dan berjalan keluar gunung. Dia tidak pergi ke benteng angin hitam, tapi ke kota Qingyang. Suara air terjun menghilang, dan air kembali melonjak. Usaran air berputar lagi. 43. Li Qingshan tidak kembali ke desa Keracing Oaks. Setidaknya, desa kecil itu masih aman dan sehat saat ini. Dia juga tidak pergi ke desa Drown Range. Dia tidak ingin membawa masalahnya kepada orang lain, dia juga tidak langsung menyerang benteng Black Wind. Dia sudah berselisih dengan benteng angin hitam, dan begitu musim semi tiba, bandit gunung angin hitam mungkin akan pindah dan membantai desa kecil yang membesarkannya. Dia mencibir ke dalam. Anda memperlakukan saya sebagai musuh, jadi mengapa saya tidak memperlakukan Anda sebagai musuh. Aku pasti akan berusaha keras untuk masuk ke dalam benteng angin hitam dan mengambil kepala penguasa terkenal dari benteng angin hitam. Hanya dengan begitu aku akan merasa nyaman setelah aku membuatnya bersalah atas semua kejahatannya dan mati dengan cara yang mengerikan. Mengapa dia berlatih begitu keras? Itu untuk membunuh semua musuhnya. Namun, sebelum itu, dia perlu melakukan beberapa persiapan. Dia bahkan tidak memiliki senjata yang cocok. Dia akan sangat dirugikan jika dia menggunakan tangan kosong. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Belum lagi fakta bahwa 200 bandit di benteng angin hitam bukanlah 200 kelinci. Masing-masing dari mereka telah mengambil nyawa mereka sendiri. Mereka sangat kejam. Begitu dia menyerang, itu bukan lagi pertarungan Jianghu. Sebaliknya, ini akan menjadi pertarungan di medan perang. Jika dia masih ceroboh, pasti ada yang salah dengan kepalanya. Arsenal of Arms di kota Kingyang adalah tokoh senjata yang sangat terkenal. Dia berencana memeriksanya, tetapi dia harus mengeluarkan uang untuk membeli senjata. Bukan saja dia tidak punya uang saat ini, tapi dia bahkan tidak mengenakan pakaian yang layak. Pakaiannya compang kemping, memperlihatkan dadanya, sehingga menarik perhatian orang yang lewat. Apakah dia tidak takut mati kedinginan dengan pakaian seperti ini dalam cuaca seperti ini? Li Qingshan berkultivasi di kolam es setiap hari, jadi bagaimana dia bisa takut dengan sedikit rasa dingin ini? Tapi tidak ada yang memperlakukannya seperti seorang pengemis, karena wajahnya tidak menunjukkan sikap merendahkan diri dan celaka seperti orang yang tidak punya uang. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat, seolah-olah tidak peduli kesulitan apapun yang ia hadapi, ia dapat menggunakan tangannya untuk menyelesaikannya. Sambil berjalan-jalan, ia mengagumi kota yang penuh dengan gaya klasik. Dia tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia adalah orang udik. Sebuah kereta tiba-tiba melaju. Sopir itu mengayunkan cambuknya dan berteriak, marah. Kesal. Dia menyaksikan orang-orang yang lewat mengelak dalam kekacauan dan tertawa puas. Semua orang merasa marah ketika mereka melihat kereta itu melaju di kejauhan, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ini adalah seorang bangsawan besar di kota Qingyang. Jangankan mengusir pejalan kaki, bahkan jika pengangkutan dari perkebunan Zhang membunuh seseorang, mereka hanya perlu membayar kompensasi paling banyak. Sang kusir tiba-tiba melihat siluet compang kemping di depannya, seolah-olah dia tidak bisa mendengar suaranya dan tidak tahu bagaimana cara menghindar. Dia mengumpat dengan keras, pengemis bau, pergilah. Dia tidak menarik kendali dan membiarkan kereta itu menabraknya. Para pejalan kaki juga menyerukan untuk berhati-hati. Saat kereta hendak bertabrakan dengan pengemis, pengemis itu menghindar ke samping dan mengelak sejauh sehelai rambut. Sebelum kusir sempat bereaksi, kereta tiba-tiba berhenti segala sesuatunya berguling-guling di dalam gerbong, dan jeritan seorang wanita terdengar. Kedua kuda yang menarik kereta itu mengangkat kukunya dan meringkik dengan keras, tetapi kereta itu tampak terpesona. Ia tetap di tempatnya, mencicit tetapi tidak mampu bergerak satu langkah pun ke depan. Sang kusir berdiri dengan cup flip. Dia sebenarnya cukup pandai dalam hal ini. Tepat ketika dia hendak mengumpat dengan keras, dia melihat orang-orang yang lewat menatap bagian belakang kereta dengan tercengang. Li Qing Shan meraih rangka kereta dengan satu tangan saat kakinya tertanam dalam ketanah, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bergerak, jadi keretanya jelas juga tidak bisa bergerak. Sang kusir menelan ludah, kekuatan macam apa ini? Seorang pria muda dengan pakaian bersulam berbau alkohol melompat keluar dari kereta. Lai Fu, apa yang kamu lakukan? Namun, Lai Fu menunjuk ke arah Li Qing Shan dan mengutuk, pengemis bau, menjauhlah dari keretaku. Jika kamu menyentuhku, aku akan memotong tanganmu. Dia sedang mabuk, jadi dia tidak menyadari bahwa Li Qing Shan sedang mengambil keretanya. Saya bukan seorang pengemis, saya Li Qing Shan. Li Qing Shan menyebutkan namanya, dia ingin memberi pelajaran pada si sampah dan pelayan sombong ini. Apa Li? Qing Shan? Mata pemuda itu linglung dan penuh dengan rasa jijik. Menjelang akhir, nada suaranya tiba-tiba berubah, seolah-olah seseorang telah mencengkeram lehernya. Dia juga sadar, aku Li Qing Shan yang mana itu? Li Qing Shan berkata dengan bingung, kamu mengenaliku. Sang kusir meratap, Tuan muda, ini, itu adalah harimau keturunan, wajahnya yang semula memerah tiba-tiba memucat. Harimau yang turun, apa itu? Saat Li Qing Shan mengerutkan kening, Tuan muda itu berlutut dengan keras. Aku, tidak, 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 orang rendahan inilah yang telah menyinggung perasaanmu. Tolong ampuni aku, pahlawan muda. Setelah itu, dia mengeluarkan kantong uang dari pinggangnya dan menawarkannya dengan kedua tangannya. Perlakukan uang ini sebagai permintaan maafku kepada pahlawan muda. Para pengamat belum pernah melihat Tuan muda dari keluarga Sang berperilaku sedemikian patuh. Mereka semua mengangkat alisnya, tetapi ketika mereka mendengar kata, Harimau yang turun, pandangan mereka terhadap Li Qing Shan segera berubah. Ada kekaguman bercampur ketakutan. Li Qing Shan menimbang kantong uang di tangannya. Ada cukup banyak uang di dalamnya. Itu cukup baginya untuk membeli satu set pakaian yang layak, makan sepuasnya di restoran terbaik, dan tidur nyenyak di penginapan. Tapi betapa anehnya, bukannya aku berencana membunuhmu. Paling-paling, saya hanya akan memberi Anda beberapa pukulan ringan. Aku bahkan tidak berani menggunakan kekerasan, jadi kenapa kamu begitu takut? Dia secara naluriah dapat merasakan bahwa alasan mengapa Tuan Muda begitu takut padanya bukanlah karena kahliannya dalam menghentikan kudanya. Namun, ketika dia melihat bagaimana Tuan Muda itu ketakutan sampai mengompol, dia kehilangan minat untuk memberinya pelajaran. Dia mengambil kantong uang dan berjalan pergi. Hanya ketika dia melihat Li Qing Shan pergi barulah Tuan Muda itu naik dari tanah saat kakinya melemah. Dia melirik ke ujung jalan dengan ketakutan. Li Qing Shan sebenarnya berada tepat di depannya. Itu adalah sosok menakutkan yang telah membunuh beberapa lusin orang. Tidak peduli seberapa arogan dan lalimnya dia, dia tidak cukup berani untuk bertindak di hadapan orang seperti itu. Wajahnya memerah karena ejekan para pejalan kaki. Ketika dia berbalik dan melihat pengemudi kereta bersembunyi di satu sisi, dia menjadi semakin marah. Dia naik dan menendangnya dengan liar. Hem, kamu masih berusaha bersembunyi. Itu yang aku suruh kamu sembunyikan. Itu yang kubilang padamu, jangan mengemudi dengan benar. Meskipun pengemudi kereta itu ahli dalam seni bela diri, dia bahkan tidak berusaha menghindar. Yang dia lakukan hanyalah memohon maaf dengan lembut. Li Qingshan memegang kantong uang itu dan merasa lebih nyaman di dalamnya. Meskipun uang itu datang secara misterius, dia tiba-tiba teringat bahwa masalahnya adalah menyelidiki beberapa informasi dan memahami perubahan di benteng angin hitam. Dia kebetulan memiliki seorang warga desa yang tinggal di kota Qingyang. Dia juga anggota Jianghu. Dia bertanya kepada beberapa orang dan tiba di hadapan Iron Fizz. Di pintu masuk berdiri dua pria jangkung dan botak dengan lengan setebal paha orang biasa. Mereka memandang melewati orang-orang yang lewat dengan mata berbinar. Bahkan sebelum orang yang lewat bisa mendekati pintu masuk, mereka akan menjauh dan lewat di seberang jalan, yang menunjukkan kekuatan tangan besi. Melihat seorang, pengemis, dengan pakaian compang kemping berjalan menuju pintu masuk, pria itu berkata dengan kasar, marahlah. Ini bukan tempat bagimu untuk mengemis. Pria lainnya menghentikan temannya dan mengamati Li Qingshan dari atas ke bawah. Dia mengejek, Nak, kamu tampak seperti seseorang yang tahu cara berbicara. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Dia tahu bahwa tubuh Li Qingshan kokoh dan tidak takut dingin. Li Qingshan berkata, saya sedang mencari seseorang. Tolong sampaikan pesan. Dia bernama Li Long. Katakan padanya bahwa saya berasal dari kampung halaman yang sama dengannya. Saya dipanggil Li Qingshan. Kedua pria itu awalnya tidak peduli. Hanya ketika mereka mendengar dua kata, Li Long, barulah mereka menjadi berhati-hati. Dia adalah murid tercinta dari Master Sekte. Ketika mereka mendengar dua kata, Li Qingshan, wajah mereka berubah drastis. Harimau yang turun, Li Qingshan. Baru pada saat itulah Li Qingshan memahami bahwa harimau keturunan merujuk padanya. Dia mengerutu dalam hati, nama panggilan bodoh macam apa itu. Penduduk Jianghu tidak berbudaya, tetapi dia tidak ingin dikaitkan dengan serigala, harimau, dan macan tutul. 44. Kepala pemburu, tubuhmu. Tubuhku telah pulih. Apakah orang-orang dari benteng angin hitam dan Sekte Gerbang Naga sudah pergi? Mereka masih menolak untuk pergi. Mereka bersikeras untuk menemui penguasa benteng. Katakan saja aku sakit parah, jadi aku tidak nyaman menemuinya. Kalau ada yang berani menerobos masuk, jangan menahan diri. Tembak mati mereka. Huang binghu meletakkan tangannya di atas kompor. Betapa beraninya kamu, kepala pemburu Huang. Kamu bahkan ingin menembak mati orang-orangku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Pintunya hancur, dan hembusan angin kencang menyapu masuk. Seorang pria parubaya yang anggun dengan pedang tergantung di pinggangnya berdiri di pintu masuk. Namun, tatapannya setajam pedang berkedip-kedip dengan cahaya. Dia tidak selembut yang terlihat di permukaan. Huang binghu juga tidak berani tinggal diam. Dia melompat dan mengepalkan tinjunya. Sekte Master Yang, sudah lama tidak bertemu. Dalam radius 50 km, hanya ada satu orang yang bisa disebut sebagai Master Sekte. Dia adalah ketua Sekte Gerbang Naga, Yang Anzi. Gaya pedang Gerbang Naga miliknya terkenal, dan teknik gerakannya sangat menakjubkan. Dalam hal seni bela diri saja, dia bisa dianggap sebagai yang terhebat di King Yang. Jika keturunan dari Sekte dan klan besar terdekat ingin berlatih seni bela diri, mereka semua akan dikirim ke Sekte Gerbang Naga. Ketika keturunan bangsawan ini berkumpul, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi sombong dan lalim, tetapi pada saat yang sama, mereka adalah organisasi yang sangat hebat. Omong-omong, bahkan organisasi Ortodoks King Yang, Yang Anzi mempelajari Huang Binghu. Kau benar-benar telah pulih, tidak heran bahkan para tetua Sekte Ku menolak untuk bertemu denganmu. Aku akan langsung saja, di mana ginseng spiritualnya. Yang Anzi berkata, saya belum pernah melihat ginseng spiritual sebelumnya. Apakah Master Sekte yang ingin memanfaatkan desa Drown Range saya karena tidak ada seorang pun di sini? Beberapa lusin busur berburu menunjuk ke arah Yang Anzi. Para pemburu di desa sudah bereaksi. Yang Anzi berkata, jika kamu mempunyai busur pemecah batu yang lain, kamu mungkin bisa membuatku tetap di sini. Mengapa kamu tidak mencobanya, kepala pemburu Huang? Huang Binghu menyipitkan matanya. Apa yang kamu coba katakan? Yang Anzi berkata, Tuan Benteng Siong ada di luar. Busur pemecah batumu membunuh bos ketiganya. Apakah kamu ingin memprovokasi kami juga? Huang Binghu mencibir dengan keras, pemimpin perkasa dari jalan lurus King Yang sebenarnya bekerja sama dengan pemimpin bandit paling kejam. Apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan martabat Anda sama sekali? Benar sekali? Aku lupa, tidak ada perbedaan di antara kalian berdua. Kalian semua menindas yang lemah dan baik hati. Faktanya, Master Sekte yang lebih baik dalam menghasilkan uang. Kemarahan melintas di wajah Yang Anzi, dan dia meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Namun, suara tali busur yang ditarik kencang di sekelilingnya membuatnya berhenti. Dia dengan dingin mengancam, kepala pemburu Huang mungkin tidak takut, tetapi jika pertempuran benar-benar terjadi, saya ingin melihat berapa banyak orang di istana ini yang akan selamat. Huang Binghu berkata, saya sudah memakan spirit ginseng. Master Sekte yang, bahkan jika Anda mengatakan sesuatu yang lebih kejam, Anda tidak dapat menariknya kembali. Yang Anzi berkata, ginseng spiritual benar-benar ada di tanganmu. Jangan coba-coba menipuku. Ginseng spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dicerna dalam sehari, juga tidak bisa disimpan untuk dirimu sendiri. Kamu sudah menggunakannya untuk waktu yang lama. Jika kamu menyerahkannya sekarang, aku mungkin akan membantumu menangkis benteng angin hitam demi dirimu. Huang Binghu berkata, aku bilang aku memakannya, jadi aku memakannya. Jika kepala pemburu tidak mempercayaiku, silakan ambil. Tali busur telah ditarik sepenuhnya dan pedang telah terhunus. Pertempuran besar akan segera dimulai. Di sampingnya, Xiao Hei tiba-tiba berkata, kami belum pernah melihat spirit ginseng sebelumnya. Penyakit kepala pemburu kami telah sembuh karena dia meminum anggur yang diberikan Li Qingxian kepadanya. Jika kamu ingin menemukan seseorang, carilah dia. Mata Yang Anzi berbinar, Huang Binghu menjadi marah dan berteriak, diam. Xiao Hei mengeraskan nadanya dan berkata, kepala pemburu, dia hanya orang luar. Dia memberimu anggur roh dan mengambil busur pemecah batu. Kita tidak berhutang apapun pada mereka, jadi mengapa mempertaruhkan nyawa kita untuk melindunginya? Aku hanya memikirkan istananya. Yang Anzi tersenyum dan berkata, jadi begitu. Saya telah menganiaya saudara Huang. Pantas saja seni bela diri anak nakal itu meningkat pesat. Saya akan pergi sekarang. Dia menggunakan Qinggongnya dan melayang pergi. Jika Li Qingxian ada di sini, dia akan tahu bahwa Qinggong orang ini baik daripada putranya Yang Jun dan kelompok muridnya. Para pemburu tidak berani menembak tanpa perintah. Yang Anzi berkata dari jauh, kepala pemburu Huang memang pandai mengatur bawahannya. Para murid istana selalu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Ekspresi Huang Binghu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Pemimpin vaksi manapun harus memiliki otoritas absolut. Selama dia mengambil keputusan, terlepas dari benar atau salahnya, bawahannya tidak akan mudah membangkang. Li Qingxian telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Dia memberiku anggur roh meskipun ada risikonya. Dia mempercayaiku. Kalau tidak, tidak ada yang akan tahu bahwa dia memiliki roh ginseng. Kamu menjebakku untuk ketidakadilan. Xiaohei berlutut dan berkata, Xiaohei bersedia menerima kematian. Sekelompok pemburu berkumpul dan menasihati, kepala pemburu, Xiaohei melakukan ini demi istana. Sudah berhari-hari berlalu, dan Qingxian telah melarikan diri entah kemana. Kita tidak perlu melawan. Li Qingxian memandang pria besar yang bergegas melaporkan situasinya sebelum melihat pria yang gemetar di pintu masuk. Dia bertanya dengan bingung, apakah aku begitu menakutkan? Pria yang tertinggal hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lambat, membiarkan rekannya mengalahkannya. Entah dia menakutkan atau tidak, dia tidak berani menjawab pertanyaan itu. Yang dia tahu hanyalah pemuda dihadapannya secara pribadi telah membunuh beberapa lusin bandit gunung. Dia bahkan memperoleh informasi orang dalam bahwa dia telah menyiksa dan membunuh bos ketiga terkenal dari benteng angin hitam di Qingyang sampai mati. Jika orang seperti itu tidak menakutkan, apa yang menakutkan? Salah satunya adalah seorang pria Jianghu yang tampak garang berusia tiga puluhan. Orang biasa manapun akan merasa takut ketika melihatnya, sedangkan yang lainnya adalah anak laki-laki berusia lima belas tahun yang masih belum menghilangkan sifat kekanak-kanakannya. Dia tidak tampak galak sama sekali. Namun, ketika yang pertama melihat yang terakhir, rasanya seperti seekor tikus melihat seekor kucing. Agak aneh, Li Qingshan tiba-tiba mengerti bahwa reputasinya telah terbentuk. Meski dimulai dengan julukan hari mau turun, yang agak tidak menyenangkan, itu sudah cukup untuk menghalangi pencuri dan perampok. Beberapa saat kemudian, Li Long keluar untuk menerimanya. Ketika dia melihat Li Qingshan, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia takut melakukan kontak mata dengannya. Dia memikirkan pemandangan berdarah yang dia lihat di pegunungan beberapa hari yang lalu, dan ketakutan yang tak tertahankan muncul di hatinya. Dia tersenyum dengan tidak wajar dan berkata, I ini Qingshan. Master Sekte kami mengundang Anda. Li Qingshan mengikutinya masuk dan berjalan mengitari dinding layar dengan tulisan, bela diri, tertulis di atasnya. Dia melewati halaman dan tiba di tempat latihan. Yang dia lihat hanyalah dua baris pria bertelanjang dada, menyambutnya. Namun, ekspresi mereka tidak bersahabat. Master Sekte Tangan Besi, Liu Hong, duduk dengan berani di kursi berlengan dan berkata dengan tegas, kamu adalah harimau keturunan, Li Qingshan. Li Qingshan mengerutkan kening. Baik karena keperkasaannya maupun karena julukannya sebagai harimau keturunan, jika seseorang memberitahunya saat ini bahwa dia bisa mendapatkan julukan yang lebih baik selama dia membunuh seseorang, dia pasti akan menyerbu dan menghabisi mereka tanpa keraguan sedikitpun. Master Sekte menanyakanmu sebuah pertanyaan. Pria yang paling dekat dengan Liu Hong berseru dengan keras. Otot-ototnya menonjol dan dipenuhi tato. Pelipisnya sedikit menonjol, jelas merupakan ahli seni bela diri internal dan eksternal. Li Qingshan memperkirakan kekuatan orang ini melampaui bos ketiga. Tidak heran dia cukup berani untuk berbicara seperti itu padanya. Tangan besi mampu berkuasa di kota Qingyang, jadi mereka pasti punya sesuatu yang tersembunyi. Li Long buru-buru berkata, harap tenang, kakak senior pertama. Qingshan berasal dari desa. Dia tidak berpengalaman, lalu dia menarik lengan baju Li Qingshan. Mengapa kamu tidak menyapa tuanku? Li Qingshan menggenggam tangannya dengan santai. Salam, pahlawan tua Liu. Namun, dia tidak menunjukkan rasa hormat. Liu Hong mengerutkan kening, dan murid tangan besi di kedua sisi menjadi marah. Li Long menyalahkannya karena tidak peka. Anda telah menyinggung benteng Black Queen. Hanya dengan meminta Tuan untuk membuat keputusan dan kemudian meminta Huang Binghu dari desa Drown Reins untuk maju, Anda dapat menyelesaikan ini. Guru adalah guru kelas dua yang perkasa. Bukankah dia layak mendapat penghormatan darimu? Ini kakak laki-laki pertama kita. Orang-orang di Jianghu memanggilnya, Li Qingshan melambaikan tangannya dan memotongnya. Tidak perlu mengingat nama anak kecil. Dia bukan orang yang tidak sopan, tapi seseorang telah bersikap tidak sopan padanya terlebih dahulu, jadi dia pasti tidak akan sopan. 45. Kakak tertua, tolong jangan marah. Li Long mencoba menghentikan kakak tertua, tetapi kakak tertua meraih bahunya dan melemparkannya ke samping seperti sedang meraih seekor ayam. Kemudian, kakak tertua meninju Li Qingshan. Wang Lei, hentikan. Liu Hong berteriak, tinju kakak tertua berhenti dengan kuat di depan wajah Li Qingshan. Dia berteriak, Guru, izinkan saya memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Li Qingshan merasa kesal. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, tapi karena kamu sangat sibuk, aku permisi dulu. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Apa gunanya berpura-pura? Nak, kamu akan segera mati. Benar saja, Li Qingshan berhenti. Oh, apa maksudmu? Liu Hong berkata, benteng angin hitam mencarimu kemana-mana. Tidak apa-apa jika kamu bersembunyi, tapi jika kamu berani menunjukkan wajahmu di depan umum, kamu pasti akan mati. Li Qingshan berkata, kalau begitu, menurut perkembangan normal, saya akan bertanya bagaimana saya bisa lolos dari bencana ini. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan Iron Fist, aku punya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Inilah tujuan Liu Hong. Iron Fist adalah sebuah geng, bukan sekte. Itu tidak mengharuskan anggotanya menjadi murid. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Li Qingshan di usia yang begitu mudah sudah cukup untuk menggerakkan siapapun di Jianghu. Namun, sebagai seorang veteran Jianghu yang telah terkenal sejak lama, Liu Hong jelas tidak akan meminta Li Qingshan untuk bergabung dengannya. Mungkin dia akan mencoba menjatuhkannya terlebih dahulu, mengurangi sedikit reputasi Li Qingshan sehingga dia bisa memahami besarnya dunia. Kemudian, dia akan mencoba membujuknya dengan kata-kata yang baik agar dia bisa memahami masa depan cerah bergabung dengan sekolah Iron Fist. Namun kekasaran Li Qingshan telah membuatnya marah. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah membunuh puluhan bandit dan pemimpin Benteng Angin Hitam, Anda adalah orang penting? Li Qingshan berkata, bagus sekali. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Berhenti di sana. Li Qingshan akhirnya pindah. Saat dia tidak bergerak, tidak apa-apa, tapi saat dia bergerak, dia seperti singa yang marah mengaum. Dengan satu langkah, dia mendarat di depan Li Qingshan. Li Qingshan merinding di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Dia secara naluriah menjadi waspada. Dia terkeke dan berkata, bagaimanapun juga, kamu adalah manusia Jianghu. Jika kamu tidak bisa menang dengan kata-kata, kamu akan mencobanya dengan kekerasan. Ambil tinju orang tua ini. Meskipun Li Qingshan awalnya ingin merekrut Li Qingshan dan tidak ingin bermusuhan dengannya, mustahil baginya untuk tidak memberikan pelajaran kepada seorang junior yang berani bersikap kasar padanya. Mungkin dia mengira pemimpin benteng angin hitam, Siong Xianghu, berada di level yang sama dengan pemimpin ketiga, itulah sebabnya dia berani bersikap sombong. Jika itu masalahnya, dia harus menunjukkan kepadanya perbedaan mutlak antara pakar kelas dua dan pakar kelas tiga. Tunggu. Apa yang kamu takutkan? Liu Hong bertanya dengan suara yang dalam. Tuan itu perkasa. Kakak tertua Wang Lei mengangkat tinjunya dan berteriak. Dia memandang Li Qingshan dengan ekspresi mengejek. Murid-murid lainnya mengikuti dan berteriak, pemimpin fraksi perkasa. Li Qingshan berkata, saya pernah membiarkan Li Long memukul saya tiga kali terlebih dahulu. Liu Hong menyipitkan matanya dan mengungkapkan niat membunuh yang berbahaya. Itu karena seni bela diri muridku lemah. Apa? Kamu juga ingin membiarkan aku memukulmu tiga kali dulu? Tidak. Sebelum ekspresi Liu Hong melembut, Li Qingshan melanjutkan, melihat kamu sudah tua, aku ingin membiarkanmu memukulku sepuluh kali dulu. Penghinaan yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya kata yang ada di benak Liu Hong. Pada saat itu, dia sangat ingin membunuh Li Qingshan. Kalau begitu ayo. Tunggu. Apa yang kamu mau sekarang? Pahlawan tua Liu, kamu juga seorang tokoh terkenal di dunia petinju. Aku tidak bisa membiarkanmu memukulku dengan sia-sia. Li Qingshan berpikir sejenak. Satu pukulan untuk sepuluh tail perak. Itu tidak mahal, kan? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Jika aku bertarung denganmu, meskipun aku menang, aku tidak akan mendapatkan satu koin tembaga pun. Sebaliknya, saya akan membuat musuh entah dari mana. Secara kebetulan, saya tidak punya uang untuk membeli senjata, jadi saya harus mencari cara untuk mendapatkannya. Setelah memikirkannya, hanya kekuatan suci ini yang dianggap sebagai keterampilan. Kalimat ini benar-benar membuat marah Liu Hong. Seolah-olah dia terlibat dengan seorang pemain sulap. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku khawatir kamu tidak akan mempunyai hidup untuk menghabiskannya. Li Long buru-buru maju untuk menghentikannya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Liu Hong menggunakan tangan besinya untuk membelah batu. Jika dia memukul seseorang, bukankah orang itu akan dihancurkan menjadi pasta daging? Mas. Tapi sudah terlambat. Bang, 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 bang. Bayangan tinju itu seperti kuda yang berlari kencang, cepat dan berat. Dalam sekejap, lima pukulan mendarat di tubuh Li Kingshan. Sebelum Li Long sempat mengucapkan kata, Fu, angin dingin yang menggigit dari tinjunya bertiup begitu kencang hingga orang-orang di dekatnya tidak bisa membuka mata, apalagi maju. Momentum tinju datang dan pergi dengan cepat. Saat semua orang masih tenggelam dalam kekuatan lima pukulan, Liu Hong sudah berdiri dengan tangan ke bawah. Dia menghela nafas pelan, Huh, aku melanggar sumpahku untuk membunuh lagi hari ini. Li Long tercengang. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata, belas kasihan. Kakak tertua Wang Lei adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berteriak, guru itu perkasa. 50 tael perak, Li Kingshan tiba-tiba membuka mulutnya. Mata Liu Hong membelalak. Namun, dia mendengar Li Kingshan memujinya. Pukulan yang sangat berat, aku hampir tidak bisa menahannya. Kulitnya tetap sama, sepertinya dia tidak tahan sama sekali. Sebaliknya, ia tampak seperti pedagang yang tidak bermoral, menipu pelanggan agar membeli lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak uang. Memang itulah yang terjadi. Setelah mengolah kekuatan seekor lembu, Iblis Kerbau menempa kulitnya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Ox Demon yang asli menempa persembunyiannya memberi orang perasaan bahwa itu hanyalah seni bela diri eksternal yang kuat. Sekarang, bisa dianggap memiliki kekuatan kesaktian yang sebenarnya. Selaput keras terbentuk antara kulit dan dagingnya. Saat pukulan berat yang bisa menghancurkan batu itu mendarat di atasnya, rasanya seperti mendarat di atas karet. Semua kekuatan telah dibatalkan, dan kekuatan batin yang padat di kepalan tangan dilenyapkan oleh Ki sejati segera setelah memasuki tubuhnya. Pukulan dari master kelas 2 tidak bisa lagi melukainya. Dengan mudah, dia mendapatkan 50 tail perak dalam sedetik. Bahkan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin tidaklah secepat itu. Dan, kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang mencurigakan seperti memanjat tembok. Namun, apakah ini termasuk urusan daging? Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak tentang hal itu, Singa besi berteriak dan menerjang. Sudah berapa tahun berlalu, sejak dia kembali ke kota Kingyang untuk pensiun, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini, dan dia telah melakukannya di hadapan begitu banyak murid. Pukulan berat itu seperti badai, menelan Li Qingshan. 80 tail, 90 tail, 100 tail. Hem, kamu masih ingin bertarung. 300 tail, 500 tail. Suara Li Qingshan terdengar jelas dari badai, terus-menerus merangsang saraf Liu Hong. Para murid sudah tercengang karenanya. Pada awalnya, Liu Hong penuh semangat dan semangat, tapi bagaimanapun juga dia sudah tua. Staminanya melemah, sehingga tak lama kemudian, ia mulai terengah-engah dan berkeringat seperti hujan. Li Qingshan tidak tahan melihat ini. Dia ingin mengatakan, Tuan, Anda tidak dapat menembus pembelaan saya. Namun, ketika dia memikirkan rencana menghasilkan uang, dia hanya bisa menahan kebaikannya dan membiarkannya terus memukulinya. Hanya dua kata, Iron Fish, saja sudah cukup untuk membuat Li Qingshan kewalahan. Ini tidak berarti bahwa Tinju lebih rendah daripada senjata. Faktanya, bagi ahli seni bela diri seperti dia, Tinju lebih mudah untuk melepaskan kekuatan batinnya, menghancurkan organ musuh dalam satu pukulan. Itu juga memiliki efek mengguncang musuh. Selama dia unggul dalam pertarungan jarak dekat, akan sangat mudah baginya untuk membunuh lawannya. Namun, dia kebetulan bertemu dengan orang aneh seperti Li Qingshan. Liu Hong kalah bukan karena kemampuannya yang lebih rendah, melainkan karena ia berlatih ilmu bela diri, sedangkan lawannya melatih kemampuan supernatural. Liu Hong bernapas berat sambil meninju dada Li Qingshan tanpa daya. Li Qingshan berkata, itu sudah cukup. Dia melirik lilong. 46. Saya baru saja mempraktikan kemampuan ilahi baru. Li Qingshan tidak bisa mengatakan itu, jadi dia berkata dengan hormat, itu hanya teknik tubuh yang keras. Itu. Baru saja, pahlawan tua Liu, kamu memukulku lebih dari seratus kali, jadi aku hanya akan menagihmu seribu tael. Kata-katanya jauh lebih sopan daripada baru saja, seperti seorang salesman yang memperlakukan pelanggannya sebagai Tuhannya. Murid-murid lainnya masih sok, bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Kamu, kakak senior baru saja hendak memarahi Li Qingshan, tetapi ketika Li Qingshan meliriknya, dia tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap tajam ke arah Li Long. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah master kelas 3? Li Long juga merasa bersalah. Saat itu, Li Qingshan memang seorang master kelas 3. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Sekarang, inilah satu-satunya penjelasan. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa Li Qingshan telah meningkat ke level ini melalui kerja keras selama periode waktu ini. Li Hong melambaikan tangannya, ambil uangnya. Menguasai. Jangan bicara omong kosong. Li Hong menyerahkan seribu tael uang kertas perak kepada Li Qingshan, baru saja, saya bersikap kasar. Li, pahlawan muda, tolong jangan tersinggung. Anggaplah uang ini sebagai permintaan maaf saya. Li Qingshan terkejut. Dia tidak menyangka Li Hong akan berubah begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Li Long. Awalnya, dia mengira Li Hong marah karena penghinaan itu. Pahlawan muda, kamu luar biasa dan seni bela dirimu luar biasa. Jika kamu terus tenggelam di hutan belantara, bukankah itu membuang-buang bakat? Mengapa kamu tidak bergabung dengan Iron Fizzku? Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Adapun benteng angin hitam itu, saya akan membantu mengucapkan beberapa patah kata. Saya pikir beruang hitam akan memberi saya sedikit wajah. Siapa yang tidak mati di Jianghu? Apakah maksudmu hanya Tuanmu yang boleh membunuh orang? Seperti kata pepatah, pot porselen tidak menyentuh pot tanah. Saat Liu Hong berbicara, aura tiraninya tersapu. Dia tampak seperti lelaki tua baik hati yang peduli pada juniornya. Para murid belum pernah melihat Liu Hong seperti ini sebelumnya, dan mereka semua membelalak. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Liu Hong sekarang berada pada level yang sama. Faktanya, dia bahkan sedikit lebih tinggi dari Liu Hong. Berbeda dengan saat dia memasuki pintu, mata Liu Hong memandang rendah dirinya. Semua ini karena dia telah menunjukkan seni bela diri yang luar biasa. Karena pihak lain sudah bersikap sopan, dia membalasnya dengan sopan. Baru saja, saya bersikap kasar dan menyinggung pahlawan tua Liu. Uang ini hanya lelucon, tolong ambil kembali. Setelah mereka berdua memberikan kelonggaran, dia menaruh uang itu ke dadanya, merasa jauh lebih nyaman. Terima kasih atas niat baikmu, pahlawan tua, tapi aku tidak berniat bergabung dengan geng manapun untuk saat ini. Aku belum bersembunyi selama periode waktu ini, aku sudah berlatih. Aku sendiri yang akan mengangkat tumor yang ada di sana. Benteng angin hitam. Saya di sini hanya untuk mengumpulkan beberapa informasi. Liu Hong berkata, benteng angin hitam telah ada selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mereka bisa ditumbangkan dengan mudah. Saya yakin bahwa saya tidak jauh lebih lemah dari beruang hitam, tetapi jika saya mengambil alih benteng angin hitam sendirian, hanya kematian yang menantiku. Terjebak dalam formasi pertempuran bukanlah pertarungan satu lawan satu. Bahkan kekuatanku tidak akan cukup. Seni bela diri bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam Jianghu. Ada juga pengaruh. Dia mengenali seni bela diri Li Qingshan, tapi dia tetap penyendiri tanpa pengaruh apapun. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku punya rencanaku sendiri. Liu Hong tidak dapat membujuknya lebih jauh, jadi dia memberitahunya tentang perubahan terkini di Jianghu dekat King Yang secara mendetail. Ketika Li Qingshan mendengar bahwa kubu angin hitam telah membuat masalah bagi desa Drown Range, dia berkata, Pahlawan Tua Liu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tolong sebarkan berita ini sebanyak mungkin bahwa aku, Li Qingshan, saya berada di kota King Yang dan belum melarikan diri. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri, dan saya tidak akan pernah menyeret orang lain bersama saya. Baiklah, kamu benar-benar pahlawan muda, aku yakin kamu tidak takut pada siapapun di kota King Yang. Liu Hong berkata, juga Sekte Gerbang Naga telah mengirim banyak orang ke desa Drown Range. Mereka ingin menemui kepala pemburu Huang. Bolehkah saya bertanya apa yang mereka inginkan? Li Qingshan memikirkannya dan menyadari bahwa ini tentang ginseng spiritual. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia masih memiliki dendam lama dengan tuan muda Sekte Gerbang Naga, dia tidak bisa menahan cibiran. Terima kasih atas nasihatmu, pahlawan tua. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Liu Hong mengirim Li Long untuk mengantar Li Qingshan pergi. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menghancurkan pilar kayu di tempat latihan dengan sebuah pukulan. Jika ada yang menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Kakak laki-laki pertama, Wang Lei, berseru, tuan. Namun, dia tidak berkata apa-apa. Liu Hong melihat bagaimana murid-murid lainnya dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Perubahan Liu Hong dari arogansi menjadi hormat membuat para murid merasa seperti kehilangan muka. Liu Hong menghela nafas. Aku terlalu menyukai mereka yang berkuasa tadi. Namun, kami memang kasar sejak awal. Tapi, bukankah kamu yang menyuruh kami melakukan ini? Jika dia hanya seorang seniman bela diri kelas 3, maka dia hanya bersikap sombong dan kasar sekarang. Bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak akan bisa mengatakan bahwa aku salah. Tapi ternyata tidak. Kami, aku salah menilai dia. Bersikap seperti itu di depan seniman bela diri kelas 2 atau bahkan seseorang yang lebih kuat berarti kita bersikap kasar dan menyinggung perasaannya. Ada banyak sekali pembunuhan di dunia persilatan karena hal ini. Bukankah pertarungan seperti itu bodoh? Di dunia persilatan, yang kuat dihormati. Jika aku tidak memahaminya, aku tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Kamu sudah hidup terlalu nyaman di kota Qingyang. Bahkan ketika ada Tuhan yang lewat, akulah yang maju untuk menjaga mereka, melindungimu. Akibatnya, kamu bahkan tidak memahami sesuatu yang sederhana seperti itu. Jika Li Qingshan hadir, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak ke langit. Ternyata, yang lemah itu kasar. Mereka tidak hanya kasar, tetapi juga tidak masuk akal dan tidak berdaya. Dibandingkan menentukan benar dan salah segala sesuatu di dunia, prinsip ini jauh lebih sederhana dan praktis. Namun, ini adalah logika dari seorang anggota Jianghu yang berpengalaman. Dia tidak akan pernah memanfaatkan senioritasnya. Ketika tiba waktunya untuk menyerah, dia akan menyerah. Logika inilah yang memungkinkan dia menjalani sisa hidupnya dengan damai. Semua murid menundukkan kepala dan menerima ajarannya. Kemudian, mereka mengingat alasan ketenaran Li Qingshan. Dengan seni bela diri yang kuat dan metode yang kejam, jika mereka benar-benar berselisih dengannya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar dari halaman ini hidup-hidup. Liu Hong menganggup puas, menjaga martabatnya di antara para murid. Pada akhirnya, dia menyimpulkan, di dunia persilatan, tidak peduli seberapa hebat seni bela dirimu, kamu tidak akan bisa mencapai kemajuan jika kamu bertindak secara membabi buta. Seseorang akan kurang beruntung kali ini. Kata-katanya sangat mendalam. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang berbicara tentang benteng angin hitam atau Li Qingshan. Namun, di bawah kepemimpinan Li Long, Li Qingshan langsung menuju arsenal of arms. Dengan perak di tangannya, dia dipenuhi rasa percaya diri. Dia melangkah melewati pintu. Bos, aku ingin melihat senjata. Dia melirik Li Qingshan, dan ketika dia melihat Li Long, ekspresinya segera meredah. Dia meletakkan buku rekening di tangannya dan menggenggam tangannya. Jadi itu pahlawan mudali dari Iron Fist. Aku membawa seorang teman untuk melihat senjata. Yang di luar semuanya inferior. Ayo, ayo, silakan masuk. Mustahil bagi pemilik bisnis untuk menghindari kontak dengan tiran lokal seperti Iron Fist. Li Long bisa dianggap memiliki ketenaran di jalanan kota Qingyang. Semua pemilik toko akan menunjukkan kesopanan saat melihatnya. Melangkah ke Aula, berbagai senjata menyambut mata mereka. Bilah, tombak, pedang, tombak, kapak, kapak, kait, dan trisula semuanya tersedia. Itu benar-benar toko senjata yang besar. Bolehkah saya bertanya senjata apa yang mahir digunakan oleh pahlawan muda ini? Apakah itu pedang atau pedang? Kami memiliki pisau tempa dan pedang tempa berkualitas tinggi dengan berbagai ukuran di sini. Jika Anda tidak puas, Anda bahkan dapat membuatkannya untuk Anda. Saat penjaga toko memperkenalkan, dia memerintahkan orang-orang untuk mengambil bilah dan pedang berkualitas tinggi. Masing-masing dari mereka berkedip-kedip dengan cahaya dan sangat indah. 47. Penjaga toko terkejut. Melihat Xiao Chen adalah seorang seniman bela diri, dia tidak menginginkan senjata yang dia kuasai, melainkan menginginkan senjata yang berat. Namun dia langsung tertawa, ya, ya, ya. Siapa peduli maunya apa, asal bisa dijual. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan dengan cermat oleh Li Qingxian. Jika dia ingin menerobos benteng angin hitam, maka itu benar-benar akan menjadi medan perang. Jika dia ingin menggunakan kekuatannya secara maksimal, dia hanya bisa menggunakan senjata terberat dan terpanjang, menggunakannya untuk menekan keunggulan musuh dalam jumlah. Seorang pekerja yang kuat maju dengan pedang berkepala hantu. Penjaga toko berkata, pedang ini beratnya 35 pon dan panjangnya 5 kaki 3 inci. Pedang ini dapat dengan mudah mematahkan sehelai rambut pun. Apakah kamu puas, pahlawan muda? Li Qingxian meraih gagang pedang itu dan mengayunkannya. Pedang di tangannya seringan bulu, terlalu ringan, lebih berat. Penjaga toko tidak bisa berkata-kata. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Dua pekerja maju dengan tombak naga hijau. Penjaga toko berkata, tombak ini beratnya 62 pon dan panjangnya 8 kaki 6 inci. Lihatlah bulan sabit ini, kecuali jika ia adalah pandai besi yang berpengalaman, ia tidak dapat ditempa seperti ini. Li Qingxian menjentikan ujung tombaknya, ini bagus, tapi terlalu mudah patah. Selain itu, apakah tidak ada senjata yang lebih berat? Dia masih ingat adegan ketika dia mengayunkan tombak dan ujung tombak itu patah. Tentu saja, itu terutama karena dia tidak mengetahui teknik tombak apapun dan menggunakannya secara sembarangan. Tapi dia tidak akan menghadapi hanya satu atau dua musuh saja. Penjaga toko itu menatapnya, tapi demi Li Long, dia tidak membantah kata, mudah dipatahkan. Dia berpikir dalam hati, untuk apa kamu menggunakan senjata. Dia ingin mempermalukan Li Qingxian, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu tolong ikuti aku ke gudang senjata. Ada senjata yang pasti akan membuat kamu puas. Li Qingxian juga menjadi penasaran. Dia mengikuti penjaga toko ke halaman belakang, melewati tempat pelatihan untuk menguji senjata dan tiba di gudang senjata. Senjata di sana bahkan lebih mempesona dan bervariasi, tapi yang paling menonjol adalah tombak hitam besar di tengahnya. Tombak itu sepertinya ditempa dari besi murni. Ujung tombak dan badan tombak adalah satu, dan bahkan tidak ada rumbai. Hanya kepala harimau yang dilemparkan ke persendiannya, menggigit ujung tombak dan memancarkan aura mendominasi yang kasar dan berani. Tombak ini disebut tombak Tuan. Panjangnya 12 kaki dan berat 142 pon. Ini senjata terberat di toko kami. Jika Anda ingin membelinya, kami juga memiliki satu set teknik tombak Tuan. Baiklah, ini dia. Li Qingshan berjalan maju dan mengambil overload spear. Perasaan dingin dan berat menekan telapak tangannya. Dengan goyangan tombaknya, ia seperti naga banjir yang membumbung tinggi, mengeluarkan suara mendengung. Penjaga toko dan para pekerja tidak bisa berkata-kata. Mampu mengambilnya adalah satu hal, tetapi dapat menggunakannya adalah hal lain. Jika seseorang bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun sambil memegang senjatanya, maka itu hanya lelucon. Namun, mampu mengguncang tombak besar berarti penggunanya memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu? Ini adalah senjata yang paling cocok di benak Li Qingshan. Dengan senjata ini, dia akan mampu memberikan kejutan yang menyenangkan bagi bandit gunung angin hitam. Dia akan menunjukkan kepada mereka apa yang dimaksud dengan satu inci lebih panjang, satu inci lebih kuat. Namun, dia tidak mengetahui teknik tombak apapun, jadi dia bertanya, di mana teknik tombaknya? Penjaga toko berkata, jika Anda bertekad untuk membelinya, maka senjata ini tidaklah murah. Jangan bicara tentang seberapa besar usaha yang dilakukan pengrajinnya, tetapi dengan begitu banyak besi. Li Long berkata, hentikan omong kosongmu. Berapa banyak yang kamu inginkan? Katakan saja, apakah kamu berani meminta lebih banyak? Penjaga toko mengulurkan lima jari, karena pahlawan mudali berkata demikian, maka saya hanya akan menanggung biayanya. Lima ratus tael. Li Long langsung menegur, apa? Lima ratus tael. Apa kamu gila? Selain aku, siapa lagi yang mau menggunakan batang besi hitam ini? Itu hanya mengumpulkan debu di sini. Menurutku bahkan tidak bernilai seratus tael. Saat mereka berdua menawar harga, mata Li Qingshan melihat sekeliling gudang senjata. Sebuah cahaya terang menarik perhatiannya. Di gudang senjata yang gelap, cahaya lemah sangat mencolok mata, seolah tidak mau terkubur dalam debu. Li Qingshan melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan setitik cahaya. Jadi dia mendekat seolah itu hanya kebetulan. Dia tiba dirak senjata dan mengambil sebuah kotak kayu. Saat membuka kotak itu, dia melihat sebuah pisau indah tergeletak di dalamnya. Panjangnya hanya 3 inci dan ditutupi lapisan cahaya biru samar. Dia bertanya, penjaga toko, berapa harganya? Penjaga toko terkejut, pahlawan muda, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini adalah harta karun toko kami. Seorang murid dari keluarga terkenal yang mengalami masa-masa sulit meninggalkan pisau ini di sini. Pisau ini sangat tajam dan saya menghabiskan 1 atau 200 tile untuk membelinya. Li Qingxian, dengan santai, memasukkan kembali pisaunya ke dalam kotak dan berkata, sayang sekali pisau itu terlalu ringan dan terlalu kecil. Itu tidak benar. Justru karena pisau ini ringan dan kecil maka disembunyikan. Dapat digunakan untuk membela diri di saat kritis. Li Long berkata, kamu membual lagi. Tidak peduli yang mana yang kami ambil, itu akan menjadi harta karun tokomu. Kami bisa menganggap pisau ini sebagai bonus. Aku tidak akan menawar beberapa tile perak ini denganmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Penjaga toko berteriak kaget seolah-olah seseorang telah menikamnya dengan pisau. Pada akhirnya, yang satu besar dan yang kecil, beserta tombak dan pisaunya, dijual dengan harga 400 tile perak. Penjaga toko memasang ekspresi sedih di wajahnya saat dia menyerahkan barang-barang itu kepada mereka. Namun, hatinya dipenuhi kegembiraan. Kedua sampah ini akhirnya terjual. Tidak perlu membicarakan tentang Overlord Spear. Setelah dipalsukan, tidak ada yang bisa menggunakannya. Itu adalah pemborosan begitu banyak besi dan pemalsuan ulang adalah pemborosan. Dia mengutuk pandai besi karena tombak ini. Namun, asal-muasal pisau ini memang benar adanya. Seorang pria muda dalam kesulitan telah membawa pisau ini ke pintu rumahnya dan diusir olehnya dengan harga 10 tile perak. Namun, dia segera menyesalinya. Pisau ini memang pisau bagus yang bisa menembus besi seperti lumpur. Namun, ukurannya terlalu kecil. Mungkinkah seseorang membelinya seharga beberapa lusin tile perak dan menggunakannya sebagai pisau terbang. Li Qingshan tidak mengetahui teknik tombak apapun. Teknik tombak tuan dengan cepat diserahkan ke tangannya. Benar saja, itu adalah teknik tombak yang paling umum di Jianghu. Namun, nama jurusnya sangat mendominasi, seperti menyapu seribu tentara dan overload rampage. Li Long hanya melihat sekilas dan tidak melihatnya lagi. Li Qingshan, sebaliknya, melihatnya dari awal hingga akhir. Dia dengan hati-hati merenung sejenak sebelum datang ke lapangan latihan dan mempraktikan setiap gerakan. Teknik tombak jauh lebih sulit untuk dipraktikan daripada teknik pisau. Namun, setelah dia mengembangkan kekuatan seekor lembu, dia tidak hanya meningkatkan kekuatannya, dia juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip seni bela diri. Senjata hanyalah perpanjangan dari anggota tubuh. Awalnya, gerakan Li Qingshan sangat lambat. Namun, seiring berjalannya waktu, gerakannya menjadi semakin cepat. Tombak besar menari seperti naga hitam, melingkari tubuh Li Qingshan. Lapangan latihan dipenuhi angin kencang. Li Long mundur beberapa langkah. Dia terkejut hingga tidak bisa berkata-kata karena kekuatan tombak itu. Seolah-olah dia benar-benar seorang jenderal yang tiada taranya, menggunakan kekuatannya sendiri di medan perang untuk menangkis ribuan tentara. Kemanapun ujung tombak menunjuk, cahaya dingin akan memancar ke segala arah, darah berceceran di mana-mana, hantu akan meratap dan dewa akan melolong. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan Liu Hong, dia mengerti mengapa gurunya tiba-tiba menjadi hormat terhadap Li Qingshan. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Dia hanya melihat manual tombak sekali, namun dia mampu menguasainya secara menyeluruh. Selain itu, ia juga memiliki metode yang sangat kejam. Orang seperti itu, selama dia tidak mati sebelum waktunya, akan menjadi tokoh terkenal di Jianghu di masa depan. Masa depannya akan jauh di atas masa depan ahli kelas 2. Dia bahkan mungkin bisa memahami alam bawaan dan mencapai alam yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. 48. Jika Li Qingshan tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan memuji dia karena memiliki mata yang bagus. Dia adalah master bawaan sejati, tetapi tinju kekuatan besar iblis sapi ini tidak terlalu menekankan Qi, dan dia hanya mengolahnya untuk waktu yang singkat, jadi tidak terlihat. Pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam teknik tombak. Saat dia bersemangat, dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan tujuh bunga tombak bermekaran. Mereka seperti bunga yang mekar penuh, cerah dan mempesona, mengguncang udara dan mengeluarkan suara dentuman. Li Qingshan tiba-tiba mencabut tombaknya, dan angin pun berhenti. Otot-ototnya mengendur, sangat memuaskan. Meskipun dia bukan ahli tombak, bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa bagus pemahamannya, tidak peduli seberapa dalam kekuatan supernaturalnya, dia tidak dapat dibandingkan dengan ahli tombak sejati, yang memiliki pengalaman puluhan tahun atau bahkan seumur hidup. Praktik. Tapi tidak ada ahli tombak yang bisa menandinginya. Selama senjata mereka bertabrakan, tombak tuan yang berbobot 142 kilogram, ditambah kekuatan besar iblis sapi miliknya, akan membuat senjata apapun terbang. Retak di antara ibu jari dan telunjuk berarti cedera ringan, dan tulang tangan atau bahkan lengannya bisa patah. Inilah mengapa dia harus mencari senjata berat. Seperti kata pepatah, satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Setelah menguji tombaknya, Li Qingshan masih belum puas. Penjaga toko, saya memerlukan dua hal lagi. Satu adalah panah bulu, dan yang lainnya adalah baju besi. Sepertinya Anda tidak memilikinya di sini. Dia sudah memutuskan untuk menggunakan keuntungannya semaksimal mungkin. Meskipun iblis kerbau menempa persembunyiannya dapat memblokir tinju master kelas 2, atau bahkan pedang orang normal, ia tidak dapat memblokir senjata master kelas 3 yang dilengkapi dengan kekuatan batin. Senjata tumpul dan senjata tajam adalah dua hal yang berbeda. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia mengenakan beberapa lusin kilogram armor, itu tidak akan menjadi beban, tapi pertahanannya akan meningkat pesat. Ketika dia bergegas ke sarang musuh, dia tidak perlu khawatir tentang jumlah musuh. Penjaga toko berkata dengan canggung, ini semua adalah peralatan militer, bukan senjata biasa. Biasanya, barang-barang tersebut tidak boleh dijual. Saya khawatir barang-barang tersebut hanya dapat ditemukan di gudang senjata kota. Sebenarnya ini bukanlah alasan utamanya. Sebagian besar pelanggannya adalah orang-orang dari dunia petinju. Siapa yang akan mengenakan baju besi berat saat mereka berjalan di dunia petinju? Bahkan ada lebih sedikit orang di dunia petinju yang menggunakan busur sebagai senjata. Kalau tidak, dengan sifat pedagang yang mencari keuntungan dan latar belakang arsenal of arms yang kuat, selama masih ada uang yang bisa dihasilkan, tidak ada apapun yang tidak akan mereka jual. Li Qingshan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Penjaga toko berkata, tunggu, bolehkah saya mengetahui nama pahlawan muda? Mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Saya Li Qingshan, ini pertama kalinya saya di Qingyang, jadi tentu saja Anda belum pernah melihat saya sebelumnya. Harimau yang menurun, Li Qingshan. Penjaga toko terkejut, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang orang yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Li Qingshan mengangkat alisnya dan memutuskan untuk mengubah nama panggilannya. Dia pergi ke toko sutra untuk membeli satu set pakaian bagus dan memesan kamar di penginapan terbaik di kota. Li Qingshan mandi dan mengganti pakaiannya. Saat dia keluar lagi, Li Long juga memujinya, bagus. Dia telah berganti pakaian prajurit berwarna biru tua, yang menonjolkan sosok tegapnya. Dia tampak sangat gagah berani, tapi bukan hanya pakaiannya yang membuat pria itu terlihat. Setelah mengalami pembantaian dan budidaya yang sulit, dia bersemangat tinggi, seperti pedang berharga yang secara bertahap mempertajam ujungnya. Wajahnya yang berwarna perunggu masih belum bisa dikatakan sangat tampan, namun sudut wajahnya terlihat jelas seperti ukiran batu. Saat dia melihat sekeliling, dia benar-benar merasakan julukannya, Harimau ganas menuruni gunung, dan dia sangat menakjubkan dan tidak membiarkan orang lain meremehkannya. Saat ini, dua petugas pengadilan tiba-tiba datang. Ketika mereka melihat Li Qingshan, mereka segera membungkuh. Mereka bahkan tidak berani memandangnya secara langsung, sama sekali tidak seperti kesombongan yang mereka tunjukkan kepada warga biasa. Bolehkah saya bertanya apakah Anda pahlawan mudali? Hakim distrik kami ingin bertemu dengan Anda. Kereta sudah disiapkan. Li Qingshan tercengang. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Hakim distrik untuk dia lakukan. Mungkinkah dia ingin menghadiahinya karena telah membunuh para bandit? Dia langsung setuju. Karena dia adalah Hakim distrik, dia memiliki tanggung jawab untuk memberantas para bandit dan menenangkan masyarakat. Jika dia bisa mengirim beberapa orang, maka dia akan lebih percaya diri. Mempercayakan tombak Tuhan kepada Li Long, Li Qingshan mengikuti petugas pengadilan ke depan Yamen. Sesosok tubuh gemuk keluar untuk menyambutnya, meraih tangan Li Qingshan. Dia memandangnya dari atas ke bawah, wajahnya penuh kekaguman. Li Qingshan menarik tangannya dengan wajah penuh ketidaknyamanan. Tuhan, mengapa Anda mencari saya? Dermawan kecil, hari itu di gunung, hari mau. Li Qingshan tiba-tiba teringat. Jadi itu kamu. Pejabat ini adalah Ye Dachuan. Saya sudah lama mencari dermawan kecil. Silakan masuk. Ye Dachuan menyambut Li Qingshan di aula belakang Yamen. Wajahnya berubah. Kenapa kamu masih berkeliaran di sekitar kota? Cepat kabur. Li Qingshan berkata, mengapa saya harus melarikan diri? Penasihatnya berkata, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda? Orang-orang di gunung angin hitam mencarimu kemana-mana. Jika Anda tidak menyembunyikan jejak Anda dengan benar dan menunjukkan wajah Anda di depan umum di kota Qingyang, seseorang akan datang besok untuk mengambil nyawa Anda. Saat dia mengatakan itu, dia memasukkan sekantong perak dan barang-barang lainnya ke tangannya. Ada surat di sana. Bawa ke Yamen Prefektur dan serahkan ke Hakim Distrik. Aduh. Ye Dachuan menendang penasihat itu. Itulah yang ingin aku katakan. Aku akan meminta adik perempuanku untuk meminta Hakim Prefektur untuk menjamin masa depan yang sejahtera bagimu. Tidak peduli seberapa kuat penduduk Gunung Angin Hitam, mereka tidak akan bisa mengejarmu di sana. Titik-petik dua, lalu dia menghela nafas. Awalnya, aku ingin menjadikanmu sebagai polisi sehingga kamu bisa membantuku dan mengumpulkan lebih banyak bandit penekan perak. Uhuk, uhuk, bala bantuan yang aku minta belum tiba. Mungkin mereka tertunda. Jalan ke sini. Tempat ini terlalu terpencil. Penasihat itu berpikir, Hakim Prefektur akan sangat senang jika Anda mati dengan bersih. Mengapa dia mengirim seseorang untukmu? Awalnya, Li Qingshan menganggapnya lucu. Ye dacuan pendek dan gemuk. Dia mengenakan satu set jubah resmi berwarna merah, yang membuatnya tampak seperti pejabat korup dalam drama dan novel. Sekalipun mereka sedikit lebih baik, mereka hanya akan menjadi biasa-biasa saja, sedangkan jika mereka sedikit lebih buruk, mereka hanya akan menindas yang baik. Namun, ketika dia melihat betapa bersemangatnya dia untuk membukakan jalan baginya, dia tersentuh. Tidak peduli berapa banyak orang yang licik dan tercela di dunia ini, akan selalu ada orang yang tahu cara membalas kebaikan. Awalnya, ketika dia meninggalkan gunung, kepalanya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana dia bisa mencabut benteng angin hitam dan membantai mereka semua sebelum membalas penghinaan dari tuan muda gerbang naga. Pikirannya tertulis di seluruh wajahnya, dan dia memancarkan aura pembunuhan. Seiring berjalannya waktu seperti ini, sisi kejam dan pembunuhnya pasti akan lebih unggul. Namun, Li Long selalu membantunya karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama, sementara Ye dacuan dengan sungguh-sungguh ingin membalasnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Tak satupun dari mereka dapat dianggap sebagai orang benar. Mereka hanyalah orang-orang biasa di tengah masyarakat, namun justru orang-orang inilah yang membuat dia melihat bahwa sifat manusia tidak hanya terbatas pada kejahatan. Li Qingshan menggenggam tangannya, Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan Ye. Tidak perlu menyebut saya seorang dermawan. Anda cukup memanggil saya Qingshan. Namun, kali ini saya tidak kembali untuk melarikan diri. Kamu tidak akan melarikan diri. Ye dacuan berkata dengan marah, Nak, kamu tidak tahu tempatmu. Tahukah kamu betapa besar risiko yang aku ambil dengan membiarkanmu memasuki kantor pemerintah? Penasihat itu juga mencoba membujuknya, Ya, kamu harus melarikan diri. Li Qingshan tersenyum. Saya bisa melarikan diri, tapi Desa Keracing Oaks tidak bisa melarikan diri. Adapun Anda, Tuan Ye, Anda juga tidak bisa melarikan diri, bukan? Karena saya cukup berani untuk tetap di sini, saya jelas memiliki kepercayaan diri. Dia membuka tasnya dan melihat beberapa batangan perak. Dia mengambilnya dan meremasnya dengan santai. Ye Dacuan dan penasihatnya melebarkan mata saat mereka melihat perak keluar dari tangan Li Qingshan seperti lumpur. Mereka bukan anggota Jianghu, jadi mereka belum pernah melihat seni bela diri seperti ini sebelumnya. Segera, evaluasi mereka terhadap Li Qingshan meningkat satu tingkat lagi. Ye Dacuan ragu-ragu. Dengan seni bela dirimu, kamu mungkin benar-benar aman selama kamu tetap berada di kota Qingyang. Aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa orang lagi. Menurutku para bandit Gunung Angin Hitam tidak akan cukup berani untuk menyerang kota Qingyang. Kota, dia sangat ingin Li Qingshan tetap tinggal. Saat itu, jika ada bangsawan yang berani meremehkannya, dia akan mengirim Li Qingshan untuk menghajar mereka. Dia akan bisa mengumpulkan berapapun jumlah perak yang dia inginkan. Li Qingshan berkata, Tuhan, Anda bilang Anda ingin saya menjadi serif. Iya-iya-iya. Ye Dacuan berseri-seri dengan gembira. Dia sudah mulai berfantasi tentang kekuatan menakjubkan saat berlarian bersama Li Qingshan. 49. Ye Dacuan tercengang dengan ambisinya. Dia selalu ingin Li Qingshan tetap hidup di bawah ancaman benteng angin hitam. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakannya lagi. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil inisiatif dan memprovokasi kubu angin hitam. Dia ingin membujuknya untuk berhenti bermimpi. Saya tidak mengumpulkan uang untuk menekan bandit, tetapi untuk mengisi kantong saya sendiri. Jika saatnya tiba, saya akan menakuti para bangsawan itu dan mengumpulkan uang. Bukankah lebih bagus jika semua orang mendapat bagian? Namun, dia melihat tatapan penuh tekat Li Qingshan. Meski wajahnya masih agak kekanak-kanakan, wajahnya dipenuhi keyakinan dan semangat tinggi. Dia tidak sanggup lagi mengucapkan kata-kata nasihat. Pemuda ini memiliki kekuatan yang mampu menggerakkan hati orang. Ye Dacuan ragu-ragu dan berjuang cukup lama Baiklah, jika Anda benar-benar percaya diri, saya akan bertaruh dengan Anda. Tuan, jangan, ada beberapa orang di tempat-tempat itu yang tidak boleh Anda sakiti. Penasihat bergegas. Ye Dacuan berkata, Pergilah. Saya juga berdarah panas. Apa yang tidak boleh saya sakiti? Saya pasti akan menyinggung perasaan mereka. Wajahnya berdarah panas, tapi pikirannya berpacu. Li Qingshan membunuh 20 atau 30 orang dari benteng angin hitam saja, termasuk seorang bos. Benteng Black Wind memiliki sekitar 200 orang, jadi itu 10 kali lipatnya. Tidak bisakah saya merekrut 160 atau 70 orang? Harus disebutkan bahwa Tuan Ye, yang tidak mengembara di dunia persilatan atau berperang, agak naif dalam perhitungannya. Namun, begitu dia mulai berfantasi, dia tidak terlalu peduli. Jika dia menghancurkan benteng angin hitam, dia ingin melihat siapa yang masih menyebutnya idiot, seseorang yang naik kekuasaan melalui nepotisme. Dia ingin melihat siapa yang masih cukup berani untuk tidak membayarnya. Jika dia mengizinkan adiknya berbicara dengannya, mungkin dia bisa dipromosikan dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Yang terpenting, benteng angin hitam telah menjarah tempat ini selama bertahun-tahun, jadi pasti sudah terkumpul cukup banyak. Mungkin mereka punya 5 ribu, bukan, 10 ribu tael perak. Dia memikirkan tentang perak yang menumpuk seperti gunung. Tuan Ye bahkan tidak bisa lagi mempertahankan citranya yang berdarah panas. Dia hampir ngiler. Saat senja, restoran terbesar dan termewah di kota Kingyang, restoran Kingyang, terang-benderang. Ada lebih dari selusin meja jamuan makan mewah yang bahkan membuat hati Ye Dacuan sakit. Mereka mengundang berbagai orang di kota Kingyang, semuanya kaya atau bangsawan. Ye Dacuan mengikuti prinsip, tidak ada pengorbanan, tidak ada keuntungan. Kali ini, dia telah melakukan banyak upaya. Tentu saja, alasan utamanya adalah tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuk manajer restoran, senyuman di wajahnya tidak berubah, tapi dia tetap menolak membiarkan Tuan Ye membayar secara kredit. Oleh karena itu, dia duduk di kursi utama dengan ekspresi jelek. Li Qingshan berdiri di samping seperti pengawal, bersedia menjadi pelapis. Melihat ekspresi buruk Ye Dacuan, dia tersenyum dan berkata, Tuanku, Anda tidak perlu merasa buruk tentang uang itu. Bukankah saya sudah mengeluarkannya? Ternyata pada akhirnya, Tuan Ye benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Li Qingshan lah yang membayar. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Selama orang-orang memperlakukannya dengan tulus dan sopan, dia akan lebih mudah diajak bicara daripada orang biasa. Dia memiliki semangat kepahlawanan dari seseorang yang tidak peduli dengan uang. Tetapi jika seseorang bersikap tinggi dan perkasa dan mencoba menjatuhkannya, maka mohon maafkan dia karena tidak memiliki temperamen yang baik. Ye Dacuan berkata dengan malu-malu, Tunggu aku mengumpulkan uangnya, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Sebagai hakim daerah, dia kehilangan muka dan takut bawahan yang kuat ini akan menertawakannya. Li Qingshan melambaikan tangannya dan berkata, Ini juga karena Tuanku membantuku. Jangan menyebutkan uangnya lagi. Penasihat turun ke bawah untuk menyambut para bangsawan. Tangga kayu membuat bunyi, Dong-dong-dong, tiada henti. Setiap orang yang datang membungkuk kepada Ye Dacuan dan berkata dengan sikap yang tampak penuh hormat, Tuanku Ye. Kemudian dia menatap Li Qingshan dalam-dalam dan menangkupkan tangannya, berkata, Ini pasti, harimau dari gunung, yang membunuh lusinan bandit gunung dengan tangannya sendiri. Namanya terkenal, terkenal. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan tahu betul siapa tokoh utama saat ini. Bukan Ye Dacuan ini yang tidak memiliki dasar atau sarana, tapi pemuda inilah tangannya sendiri. Mereka tidak takut pada Ye Dacuan, dan mereka bahkan tidak takut pada Li Qingshan. Namun kombinasi ketenaran dan kekuatan kedua orang ini membuat mereka merasa sedikit rumit. Mereka mungkin tidak bisa memperlakukan hakim daerah seperti dulu. Langkah kaki yang berat menaiki tangga. Sebelum orang itu tiba, penasihat itu berteriak sekeras-kerasnya, pahlawan tua liu dari tangan besi telah tiba. Mata semua orang terfokus pada tangga. Banyak orang bahkan berdiri. Tingkat rasa hormat yang mereka tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Dacuan, cangkang kosong hakim daerah. Singa besi liu hong menaiki tangga bersama kedua muridnya, Wang Lei dan Li Long. Seperti yang diharapkan, dia melihat sekeliling dengan arogan. Semua bangsawan mengelilinginya dan memanggilnya, pahlawan tua liu, dan kakak liu, sesuai dengan usia dan status mereka. Bahkan dua murid di sampingnya menerima pujian yang tak terhitung jumlahnya. Banyak bangsawan berkata dan melirik ke arah Li Qingshan seolah berkata, kami tahu tangan besi. Meskipun kamu galak, kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Di mata mereka, meskipun Li Qingshan kuat, masih ada perbedaan besar antara dia dan sosok Jianghu yang sudah lama ada seperti liu hong. Inilah yang mereka andalkan. Li Qingshan tidak pernah menyangka Ye Dacuan akan memperkenalkan liu hong sebagai salah satu tokoh penting. Namun, dengan beberapa pemikiran, dia tahu bahwa meskipun tidak ada yang menganggap serius Ye Dacuan ketika dia menjadi hakim daerah, masih akan ada upacara penyambutan untuk tokoh-tokoh penting kota Qingyang. Kalau tidak, mereka akan meremehkan prefek. Jelas sekali, tiran lokal terhebat di Qingyang akan hadir di acara seperti ini. Melihat kecanggungan Ye Dacuan, Li Qingshan ragu apakah dia harus berdiri atau tidak. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan menyuruhnya duduk diam. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Liu hong meninggalkan kerumunan dan tiba di hadapan Li Qingshan. Dia tersenyum, pahlawan mudali, kita bertemu lagi. Sikapnya yang lembut membuat orang bertanya-tanya apakah ini singa besi Liu hong yang mereka kenal. Wang Lei juga membungkuk dengan canggung. Dia tidak lagi berani bertindak gegabuh terhadap pemuda yang jauh lebih muda darinya ini. Ye Dacuan baru saja hendak memperkenalkan Li Qingshan, tapi dia tercengang saat melihat ini. Kalian saling kenal. Liu hong menepuk bahu Li Long. Dia berasal dari kampung halaman yang sama dengan muridku, jadi kami sudah saling kenal sejak muda. Li Long lah yang membawanya ke Qingyang hari ini untuk membeli pakaian ini. Sejak dia tiba di atas, dia melihat Li Qingshan begitu dia melihatnya. Dia mengenakan satu set pakaian prajurit angkatan laut dan berdiri di dekat jendela dengan tangan di belakang punggung. Dia menonjol seperti pohon pinus di tebing, menonjol seperti burung bangau di antara ayam, menarik perhatian. Bahkan dengan sedikit ketidaksukaannya terhadap Li Qingshan, matanya tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Dia memuji dalam hati, pria muda yang tampan. Para lelaki Jianghu tidak terlalu menyukai lelaki yang terlalu tampan. Sebaliknya, seseorang seperti Li Qingshan bisa dianggap sebagai patokan di matanya. Bakat Li Long sudah luar biasa. Dia menyukai dia dan menerimanya sebagai murid terakhirnya, tetapi dibandingkan dengan Li Qingshan, itu seperti membandingkan absintus dengan pohon pinus. Saya ingin tahu siapa yang melihatnya dan menemukan batu giok yang bagus ini. Kenapa aku tidak melihatnya saat pertama kali datang ke desa Kera Chingox? Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menerima Li Long sebagai muridnya, Li Qingshan masih mengenakan lampin. Meskipun berbagai perubahan yang disebabkan oleh kemampuannya, dia juga dapat melihat bahwa bakat Li Qingshan tidaklah buruk sejak awal. Ditambah dengan kebijaksanaannya dari dua kehidupan, jika bukan karena dia bereinkarnasi ke tempat terpencil seperti desa Kera Chingox, dia pasti sudah dihargai oleh orang lain sejak lama dan mencapai beberapa prestasi. Meskipun para pahlawan tidak takut dengan kelahiran rendah, tidak ada yang bisa menyangkal pentingnya kelahiran. Awalnya, mereka ingin mengandalkan pengaruh Li Qingshan untuk menangkis Li Qingshan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Li Qingshan bahkan lebih akrab dengan Li Qingshan, seolah-olah mereka berasal dari generasi yang sama. Ketika mereka melihat Li Qingshan lagi, tatapan mereka menjadi lebih hati-hati. Namun, Li Qingshan sangat gembira di dalam hati. Jadi penjaga pemerintah datang darimu. Qingshan pernah menyelamatkanku dari rahang harimau, jadi aku akhirnya menemukannya hari ini. Aku mengundangnya menjadi polisi. Awalnya, Liu Hong juga menganggap ini aneh. Bagaimana Li Qingshan berhubungan dengan hakim daerah Ye begitu dia tiba di kota Qingyang. Baru saja, dia mengerti. Jadi, Qingyang adalah pahlawan muda yang mengusir harimau yang Anda bicarakan, hakim daerah. Tuan Ye merekrut orang-orang berbakat, tidak peduli kelahiran atau usianya. Hanya masalah waktu sebelum dia terkenal di kota Qingyang. Li Qingshan berkata dengan sikap yang tidak angku atau rendah hati, kamu terlalu baik, pahlawan Tua Liu. Saya hanya ingin meminjam kekuatan Tuan Ye untuk melakukan beberapa hal bagi rakyat Qingyang dan menghilangkan kanker. 50. Waktunya telah tiba, dan semua tamu telah tiba. Ye dacuan berdiri dan memanggangnya. Dia terlebih dahulu mengatakan beberapa basa-basi seperti, merupakan kehormatan bagi saya bahwa semua orang telah datang sebelum langsung ke pokok permasalahan. Dia sangat marah dan sedih. Saya mengundang semua orang ke sini kali ini karena ada hubungannya dengan kelangsungan hidup kota Qingyang kita. Benar, kankerlah yang menjadi benteng angin hitam. Para bandit di Gunung Angin Hitam sangat kejam dan telah berkomitmen kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mencuri begitu banyak perak. Uhuk, entah berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Dia sangat marah karena para bandit itu sebenarnya lebih kaya dari dia, Hakim Distrik. Penasihat itu menendangnya ke bawah meja, dan dia terbatuk pelan dan segera mengubah kata-katanya. Sekarang, mereka ingin membantai desa Kera Ching Oks. Sebagai hakim lokal kota Qingyang, saya tidak bisa mentolerir ini. Semua orang pasti pernah mendengar tentang orang di samping saya, Harimau Keturunan. Li Qingshan. Dia memberikan penekanan khusus pada julukannya yang terkenal, Harimau Keturunan, yang membuat sudut mata Li Qingshan berkedut. Pahlawan muda ini juga serif saya, atau bahkan seluruh kota Qingyang. Dia tidak hanya secara pribadi membunuh bos ketiga dari benteng Black Queen dan beberapa lusin bandit, tetapi dia juga ingin menghancurkan seluruh benteng Black Queen sekarang juga. Saya berharap semua orang dapat menyumbangkan uang dan upaya untuk mewujudkan hal ini. Hanya dengan begitu dia tidak akan mengecewakan langit dan bumi. Dengan itu, dia meminum semua alkohol di cangkirnya. Kota Qingyang tidak memiliki tentara yang bisa dikerahkan oleh Hakim Distrik. Bahkan Juru Sita pun sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Namun, semua klan besar memiliki halaman luas dengan tembok tinggi dan banyak penjaga. Alhasil, sebagian besar keamanan kota Qingyang justru dijaga oleh geng Iron Fist. Jika dia ingin mengerahkan tentara, dia hanya bisa meminjam orang dari bangsawan. Selama setiap keluarga menyediakan empat atau lima orang, pada dasarnya hal itu akan memenuhi harapan Hakim Distrik Ye. Namun, para bangsawan tidak bisa minum lagi. Mereka saling memandang, apakah Hakim Distrik kali ini serius? Meminta uang adalah hal biasa. Hakim Distrik mana yang tidak membutuhkan uang? Namun, meminta orang bukanlah hal yang normal. Terlepas dari beberapa Hakim Distrik sebelumnya yang berjalan mengelilingi pegunungan bersama sekelompok orang setelah menerima uang, Hakim Distrik yang terakhir bahkan tidak repot-repot bersikap apapun. Mereka hanya bilang waktunya tidak tepat. Adapun kapan waktunya tepat, hanya surga yang tahu. Restoran itu gempar. Para bangsawan bahkan tidak mau mengeluarkan uang, apalagi orang. Jika mereka meninggal atau terluka, mereka harus mengeluarkan uang untuk menghibur mereka. Selain itu, mereka telah menyinggung benteng angin hitam. Siapa yang tahu di mana letak desa Kera Ching Oaks? Apakah itu hancur atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan mereka. Bukan berarti benteng angin hitam bisa menyentuh mereka, dan anak-anak orang lain akan mati tanpa henti. Seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan atau lima puluhan berkata, Tuan Ye, kami semua memahami kepedulian Anda terhadap rakyat jelata. Kami tidak bisa hanya menonton dan tidak melakukan apapun. Kami harus melakukan sesuatu. Namun, itu tidak mungkin bagi kita untuk mengirim orang. Bahkan jika kita setuju, para penjaga tidak akan setuju. Dia secara implisit menyatakan posisinya. Melihat Anda memiliki kekuatan sekarang, semua orang dapat memberi Anda sejumlah uang sebagai tanda. Ambil uang ini dan tetap di sini dengan patuh. Jangan menimbulkan masalah bagi kami. Saya akhirnya akan mendapatkan uang. Ye Dacuan merasa ini agak sulit dipercaya. Dia sangat ingin mencubit pahanya untuk melihat apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Sejak dia menjadi hakim distrik, dia telah meminta uang kemana-mana, tapi tidak ada yang menganggapnya serius. Dia bahkan tidak bisa meminta satu tael perak pun. Kesuksesan selalu datang terlalu tiba-tiba. Ye Dacuan menenangkan dirinya dan melirik Li Qingshan. Dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus berhenti selagi dia berada di depan. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menyalahkan para bangsawan ini karena egois. Kebanyakan orang seperti itu, ditambah dengan ulah hakim daerah sebelumnya, sudah jarang mereka yang bersedia membayar. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan ini, tidak perlu memaksakannya. Dia berkata, kalau begitu, terima kasih semuanya. Ayah, jangan beri dia uang. Seorang pria muda menaiki tangga dan menatap Li Qingshan dengan tajam. Li Qingshan segera teringat bahwa inilah pemuda yang berlari di jalan dan berlutut untuk memberinya uang. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu berani? Apakah dia mengandalkan kehadiran orang dewasa? Jangan main-main. Ini bukan tempat untukmu. Pergi. Bangsawan parubaya itu memarahi. Namun, pemuda itu tidak mundur. Sebaliknya, dia berkata dengan arogan, kakak-kakakku ada di sini. Orang-orang dari sekte gerbang naga ada di sini. Salah satu bangsawan berteriak. Suaranya dipenuhi kejutan. Anakku berlatih bela diri di sana. Iya saya juga. Para bangsawan sangat gembira. Mereka saling berbisik, bersuka cita karena ada yang membela mereka dan mereka tidak perlu membayar sejumlah uang. Namun, ekspresi Li Qingshan tiba-tiba berubah dingin. Penghinaan yang dideritanya di jalur pegunungan hari itu kembali terlintas di benaknya. Sekelompok orang dari segala usia menaiki tangga. Semuanya berpakaian putih dan membawa pedang. Mereka berkumpul dan tampak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Orang yang memimpin adalah tuan muda dari sekte gerbang naga, Yang Jun. Hakim, Anda mengundang semua orang ke perjamuan. Mengapa Anda mengabaikan sekte gerbang naga? Apakah Anda meremehkan kami? Yang Jun melihat sekeliling. Ketika dia melihat Liu Hong, dia sedikit menganggupkan kepalanya. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai salam. Saat dia melihat Li Qingshan, matanya berbinar. Kemudian, dia meledak dengan kebencian yang luar biasa. Kamu benar-benar ada di sini. Kami butuh waktu lama untuk menemukanmu. Kamu mencariku. Li Qingshan menganggapnya aneh. Melihat ekspresi pihak lain, sepertinya dia telah sangat menyinggung perasaan mereka. Namun, karena mereka telah menyerahkan diri ke depan pintu rumahnya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Sayangnya dia tidak membawa tombak besar itu. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati atau terluka akibat sapuan tombak. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu dengan satu tebasan. Hari ini, aku akan membuatmu memuntahkan semua yang kamu makan. Yang Jun memandang Li Qingshan seperti sedang melihat musuh bebuyutan. Dia tahu bahwa roh ginseng telah diambil oleh Li Qingshan, jadi dia langsung marah. Semangat ginseng telah meleset darinya dan berakhir di tangan udik desa ini. Meskipun spirit ginseng tidak dapat dicerna dengan mudah, ia pasti telah kehilangan sebagian besar khasiat obatnya setelah sekian lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak dusun ini punya kekuatan untuk membunuh bos ketiga benteng angin hitam. Itu seharusnya menjadi miliknya. Di matanya, Li Qingshan adalah pencuri yang sangat hina dan penuh kebencian. Li Qingshan telah mencuri sesuatu miliknya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengertakkan gigi karena kebencian. Dia pasti akan memotong-motong Li Qingshan. Yei Dacuan segera berdiri. Pahlawan muda yang, mari kita bicarakan ini. Qingshan adalah polisi daerah ini. Bagaimana kamu bisa berteriak untuk membunuhnya? Ketika dia melihat sekte gerbang naga mendatanginya secara agresif dengan mereka semua memegang pedang, dia langsung merasa lemah. Seperti kata pepatah, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Ketika pedang itu menusupnya, tidak peduli seberapa terampil Li Qingshan, bagaimana dia bisa memblokirnya. Yang Jun berkata dengan ekspresi gelap, Tuan Hakim Distrik, orang ini mencuri sesuatu yang sangat penting dari sekte gerbang naga kami. Kami di sini hari ini untuk menangkapnya. Tolong jangan hentikan kami. Jika tidak, berhati-hatilah karena pedang itu buta. Lalu, tanpa menunggu jawabannya, Yang Jun memerintahkan, kalahkan dia. Dia sangat arogan dan lalim. Lalu, dia tersenyum sinis. Jangan bunuh dia. Aku akan menginterogasinya secara perlahan tentang keberadaan barang itu. Sekitar selusin orang maju ke depan, dan para bangsawan bergerak ke samping dengan suara mendesing. Hakim Distrik dan penasihatnya melarikan diri, dan hanya Liu Hong yang tersisa di meja bundar besar, minum dengan santai. Di antara mereka yang hadir, hanya Liu Hong yang paling memahami kekuatan Li Qing Shan. Namun, hubungan antara tangan besi dan sekte gerbang naga dapat disimpulkan dari sikap Yang Jun baru saja. Iron Fist mengambil jalur kelas bawah, menerima murid dari rakyat jelata. Sementara itu, sekte gerbang naga mengambil jalur kelas atas, dan sebagian besar muridnya berasal dari keluarga kaya. Meskipun mereka tidak bertentangan seperti api dan air, mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Itu sebabnya dia menolak mengucapkan sepatah kata pun peringatan. Dia tidak sabar menunggu lebih banyak orang dari sekte gerbang naga mati, terutama Yang Jun yang arogan dan lalim yang tidak menghormatinya. Namun, dia juga menebak apa, barang penting, itu. Dia sepertinya telah mendengar beberapa rumor.